Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semuanya Siswa-siswi SMP Al-Huda Ya, gimana hari ini kabarnya anak-anakku semuanya? Tentunya dalam keadaan Tentunya hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat Anak-anakku semuanya Sebelum hari ini kita mulai pelajarannya Ini saya umumkan dulu Materi pelajaran IPS hari ini hanya untuk merefresh Ya kan? Soalnya minggu depan kita sudah ulangan akhir semester Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa dulu Supaya ilmu kita nanti yang kita dapatkan hari ini Dan seterusnya bisa bermanfaat Baik di dunia dan di akhirat Ya, anak-anakku semuanya Bagaimana? Sudah siap semuanya di depan HP-nya Di depan laptop-nya masing-masing? Sudah? Oke Anak-anakku semuanya Marilah kita berdoa semuanya ya Dalam keadaan siap Kita memohon kepada Allah Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyawwarasula Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Waja'alni minas solihin Amin Ya rabbal alamin Terima kasih Anak-anakku semuanya Nah, kita berdoa sudah mulai Sekarang kita Waktunya Menerima pelajaran IPS hari ini Khususnya Anak-anakku semuanya SMP Ahuda Khusus kelas 8 Hari ini Tanggal 25 November Adalah Peringatan Hari Guru Saya ucapkan Kepada Bapak Ibu semuanya Yang berprofesi Menjadi guru Menjadi pendidik Ya Semoga Ilmu yang ditransfer Bapak Ibu guru Menjadikan amal baik Panjenengan Sidoyo Dicatat oleh Allah Menjadi amal baik Dan Ilmunya Untuk anak-anak Saya doakan Semoga ilmunya Bermanfaat Ya Anak-anakku semuanya Hari ini Tanggal 25 Kita Pelajaran IPS-nya Adalah merefresh Dari pelajaran-pelajaran Yang kemarin Intinya Minggu depan Kalian sudah Ulangan semester Nah Bahan-bahannya Atau materi-materinya Yang sudah kita Sampaikan Dari Bulan Juli Sampai bulan November ini Ya disini Saya hanya Ngasih tentang Soal-soalnya Sampai Sampai Dari Bab 1 dan Bab 2 Itu ya Anak-anakku semuanya Disiapkan alat Tulis-menulisnya Baik Buku catatan Buku paket Dari kementerian itu ya Atau Dari yang lain Pokoknya yang IPS Kelas 8 SMP Anak-anakku semuanya Untuk pelajaran IPS Pada hari ini Adalah kita Nanti akan Membahas Dari Bab 1 Dan Bab 2 Hanya Kecil saja Sebagian kecil saja Bab 1 nya Materi IPS kita Materi IPS Dari bulan Juli Sampai bulan November ini Kita hanya Dua bab Yaitu Bab 1 Tentang Interaksi antar ruang Negara-negara ASEAN Ya Itu Materi di Bab 1 Kemudian Materi di Bab 2 nya Itu yang di Bab 1 nya Kesemuanya ya Anak-anakku Materi di Bab 2 nya Tentang Pengaruh Interaksi sosial Terhadap kehidupan Sosial dan Kebangsaan Jadi anak-anakku Semuanya Yang akan kita Keluarkan nanti Di PAS Atau Ulangan semester Pelajaran IPS Nanti adalah Dua bab ini Yang kalian Pelajari Yang kalian Cermati Di pelajari saja Soal-soalnya Yang ada di Dua bab ini Begitu ya Oke Nah Disini adalah Nanti Saya ini hanya Mengasih soal Pilihan ganda Atau Multiple choice Ini kalian tulis Kalian kerjakan Kalian catat Di buku tugas Kalian masing-masing Tidak usah Dikumpulkan Tapi kalian catat Kalian pelajari Nanti dicari Di buku itu Di buku kalian Baik buku Kementerian Atau buku Mandiri Di IPS itu Atau di literasi Yang lain Atau kalian searching Boleh Ya kan Nah Ini bab satu Dan bab duanya Dikerjakan Di rumah Tidak usah Dikumpulkan Tapi Dikerjakan Oke Nah Ini adalah Soal-soalnya Tidak Tidak banyak Nanti anak-anak Ini saya Kasihnya Cuma Ya Apa Bab satu Saya ambil sedikit Bab dua Saya ambil sedikit Intinya Kalian tetap Mempelajari Tetap Mengupas Semua Di materi Bab satu Dan bab duanya Oke Ini Sedikit aja Kerjakan soal-soal Di bawah ini Dengan tepat Kalian Boleh Mencentang Kalian Boleh Melingkari Di situ ya Nah Ini soal nomor satu Bisa kalian tulis nanti ya Kawasan Asia Tenggara Kawasan Asia Tenggara Merupakan Wilayah Negara-negara Yang terletak Di wilayah Asia Bagian Tenggara Negara-negara ini Tergabung Dalam Satu Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Yang dikenal Dengan istilah Muteranya Yaitu ASEAN Masih Ingat ya Masih ada di Memori kita ya Saya menerangkan ASEAN ketika Bulan Juli Juli Agustus Saya Mengupas Tentang Materi ASEAN ini Ada berapa Negara Kemudian Di dalam Negara ASEAN itu Ada Berapa Sepuluh Atau Nah itu Di dalamnya ada Negara mana Saja Dan Disitu Ada Keadaan Alam Apa-apa Yang sudah Saya terangkan Disitu Nah itu ASEAN didirikan Berdasarkan Apa A Apakah Tentang Deklarasi Bangkok Pada tanggal 8 Agustus Tahun 1966 Yang B Tentang Deklarasi Bangkok Pada tanggal 8 Agustus 1967 Atau Yang C Tentang Deklarasi Yangon Pada Tanggal 8 Agustus 1966 Atau D Deklarasi Kuala Lumpur Pada tanggal 8 Agustus Tahun 1967 Nah disitu Anak-anak ya Bisa kalian Pilih salah satu Yang tepat Tidak usah Tergesa-gesa Pilih yang tepat Nanti ditulis Di jawaban kalian Ya Oke Lanjut Nomor Dua Berdasarkan Letak Geografis ASEAN Terletak Di antara Dua Samudera Masih ingat ya Oke Kalau Tidak ingat Dari soal-soal ini Kalian Masih bisa Loh Boleh Buka Buka Buku Kalian Ya Dibuka Dulu Oh materi Yang bulan Juli Agustus Berdasarkan Letak Geografis ASEAN Terletak Di antara Dua Samudera Yaitu A Hindia Dan Pasifik Yang B Hindia Dan Atik C Pasifik Dan Atlantik Yang D Adalah Hindia Dan Antartika Kamu Pilih Kalian Pilih A B C A D Boleh Dicentang Atau Dilingkari Oke Ini adalah Pertanyaan Yang ketiga Dilanjut Ditulis Di buku Kalian Bentuk Kerjasama Yang dilakukan Oleh Negara-negara Yang terletak Di kawasan Asia Tenggara Adalah Apakah A Ini namanya Bentuk Kerjasama Yang dilakukan Negara-negara Kalau Kerjasama Dua Negara Atau Tiga Negara Namanya Apa Apakah A Bilateral Atau B Multilateral Atau C WHO Atau D Regional Pilih Jawaban Yang Tepat Oke Anak-anak Semuanya Masih Di Depan HP Dan Di Depan Lektop Kalian Masing-masing Ya Oke Nanti Nanti Masih Boleh Buka Buku Kalian Buka Buku Kementerian Ini Materinya Saya Ambilkan Dari Situ Semuanya Nah Soal yang Nomor Empat Di bawah Ini Merupakan Faktor Penghambat Kerjasama Di Kawasan Asia Tenggara Ada Faktor Kemarin Yang Saya Terangkan Di Bab Satu Ada Faktor Pendorong Dan Ada Faktor Penghambat Apa Faktor Pendorong Dan Penghambat Ketika Kita Bekerjasama Di Asia Tenggara Atau Di ASEAN Itu Masih Paham Ya Oke Ada Faktor Penghambat Kerjasamanya Atau Masalah Geografis Keadaan Wilayahnya Atau Keadaan Penduduknya Atau Bagaimana Disitu Sudah Kita Terangkan A Tentang Perbedaan Apakah Tentang Perbedaan Ideologi B Tentang Konflik Dan Peperangan Atau C Tentang Kesamaan Dan Perbedaan Sumber Daya Alam Nah Atau Yang D Tentang Perbedaan Kepentingan Setiap Negara Masing-masing Negara Mempunyai Kepentingan Yang Berbeda Beda Berbeda Tentang Apa Kalau Tujuannya Satu Yaitu Masuk Dalam Wilayah ASEAN Kesamaannya Dan Perbedaannya Apa Tentang Sumber Daya Alam Jelas Jelas Sumber Daya Alam Beda Beda Iklim Juga Beda Atau Konflik Tentang Peperangan Bisa 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 Itu Dicari Anak Anak Enak 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 Anak Enak 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 Soal Yang Nomor 5 Soal Yang Nomor 5 Ini Materi Atau soal-soal IPS nya kelas 8 Yaitu tentang Negara-negara di Asia Tenggara Yang terletak paling utara Kalau paling utara Di peta itu Yang paling atas Kalau kita menghadap Ke utara Kalau di peta yang paling atas Itu negara mana Ini sudah sering Saya ulang-ulang berkali-kali Ketika kalian memperhatikan Ketika kalian mencermati Ini sudah soalnya Kayaknya sudah familiar Di telinga kita Negara-negara di Asia Tenggara Yang terletak paling utara Adalah Apakah negara Indonesia Indonesia apakah paling utara Atau B B adalah negara Myanmar Apakah negara Myanmar Di sebelahnya Indonesia Yang paling dekat Apakah Malaysia Atau Singapura Atau Myanmar Itu yang B Myanmar Yang C Negara paling utara Apakah itu Kamboja Dan yang D adalah negara Negara Filipina Kalian pilih di antara Empat jawaban ini Yang paling tepat Tidak usah tergesa-gesa Dicari-cari dulu Ya Dilihat-lihat bukunya Seperti itu Oke Ini adalah Soal nomor 6 Tadi Soal nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 3 sampai nomor 5 Sudah Bisa kalian lihat-lihat Karena itu nanti Nggak ada 15 menit Ketika kalian sudah buka Bab 1 Pasti Keremu Oke Soal nomor 6 Soal nomor 6 Disini adalah Bentuk karakteristik Budaya Nah ini Kalian buka Di Bab 2 Karakteristik budaya Akibat adanya Perbedaan iklim Kawasan negara-negara Asia Tenggara Di Negara Asia Tenggara ini Ada yang Beda-beda Ya Nah Jawaban yang tepat Untuk nomor Nom ini apa ya Apakah A Tentang gaya bahasanya Kalau di wilayah ASEAN Itu kan masih Hampir-hampir sama gitu ya Apakah tentang Bahasanya Tentang Gaya bahasanya yang sama Atau yang B Tentang cara berpakaian Cara berpakaian negara Satu dengan satunya Apakah sama Ya Ini adalah Perbedaan juga Ya Kemudian yang C Tentang upacara pernikahan Apakah ini kah jawabannya Upacara pernikahan Di negara satu dengan satunya Apakah sama Ya Kemudian Tata cara Peribadatan Ya Tuh seperti itu Ya Oke lanjut Kemudian Anak-anakku semuanya Ini adalah Soal nomor tujuh Masih tetap di depan HP-nya masing-masing ya Oke Saya percaya itu Walaupun kita sudah Enam bulan Pelajarannya Lewat Facebook Pelajarannya Di depan HP Di depan Lektop kalian Tidak bosan Tidak bosan ya Tidak cenuh ya Seperti itu yang saya harapkan Anak-anakku semuanya Ini adalah soal Merefresh nomor tujuh Yang termasuk dampak negatif Akibat keberagaman budaya Tadi kan di wilayah ASEAN Itu kan budayanya beda-beda Nah ini Termasuk dampak negatifnya Ada dampak positif dan ada dampak negatif Nah disini yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya ini apa? Kecuali Apakah A. Menibulkan konflik antar elit dan golongan politik? Nah coba dilihat dibuka buku IPS-nya bab 2 Atau B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama Alat pemersatu masyarakat walaupun berbeda agama Ini di konflik budaya Ini kecuali loh ya Pertanyaannya kecuali Jawaban yang C Apakah C ini tepat untuk menjawab soal nomor tujuh? Jawaban C adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Nah apakah sudah tepat ini? Bisa kalian cari ya Kemudian jawaban D Menimbulkan konflik antar suku bangsa Nah ini bagaimana ini? Nah begitu ya Cobalah kalian buka-buka dulu Makanya ini saya hanya mengingatkan saja Supaya kalian mau membuka lagi bukunya IPS Materi bab 1 dan bab 2 nya Oke lanjut Ini adalah soal IPS kelas 8 nomor 8 yang untuk merefresh ini Anak-anakku semuanya Soal nomor 8 Negara Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku Mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing Seperti suku Minang yang pandai berdagang Hal tersebut merupakan bentuk integritas Integritas tentang apa? Apakah jawabannya tentang korasi? Apakah B tentang fungsional? Apakah C tentang normatif? Apakah D tentang kognitif? Nah kalian cari ya Ini di materi bab 2 Oke anak-anakku semuanya Ini adalah soal nomor 8 Kalian tulis loh ya Ini ditulis di buku Eh soal nomor 9 Kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing Tidak usah dikumpulkan Tapi ditulis dan dikerjakan Bisa untuk kalian belajar masing-masing di rumah Nah seperti itu ya Karena minggu depan kita sudah ulangan Oke Pertanyaan nomor 9 Proses integrasi yang dilakukan Dengan dua hal Salah satunya Dengan bertemunya dua kebudayaan atau lebih Yang saling mempengaruhi Sehingga memunculkan kebudayaan Anak-anakku semuanya Ini adalah yang dilakukan dalam apa Budaya-budaya ini Yang saling mempengaruhi Sehingga akan memunculkan suatu kebudayaan Dari masing-masing daerah Akan mempunyai kebudayaan masing-masing Nah itu ya Hal tersebut dinamakan sebagai proses apa Nah apakah dari A Proses daripada asimilasi Atau B Proses dari akulturasi Atau C Dari proses akomodasi Atau dengan proses negosiasi Manakah diantara jawaban ini yang paling tepat Gak boleh dicap-cip-cip dulu ya Nanti kalian milihnya pakai Apa itu namanya Ngitung benek apa-apa Gak boleh Dilihat aja di bukunya ada Ya Oke Lanjut Nah Anak-anakku semuanya Ini adalah soal nomor 10 Nah Pak Sotik memiliki restoran kecil Nah Setelah dia lulus kuliah Pak Sotik mengambil jurusan apa Buga Karena dia buka restoran Nah Ia memiliki resep-resep favorit Yang disukai oleh para pelanggannya Hal itu membuat restorannya berkembang pesat Ya Pak Sotik tadi Kuliah mengambil jurusan doga Ketika dia berkuliah Akhirnya dia membuka restoran yang kecil Yang kecil-kecilan gitu Ketika itu Menerapkan ilmunya yang didapatkan dari kuliah itu Untuk di aplikasikan ke Restorannya tadi Oh Dia membuka menu makanan seperti ini Ini Seperti itu Nah Kemudian dengan adanya resep-resep yang diunggulkan Disukai oleh para pelanggannya Nah Saluran mobilitas Sosial tersebut adalah Lihatlah di bab dua ya Anak-anakku semuanya Di bab dua pelajaran IPS Apakah Pak Sotik tadi yang memiliki restoran dan memiliki resep tadi Jawabannya yang paling tepat Apakah A Mobilitas sosial pelanggan Mobilitas sosial pendidikan Apakah yang C tentang jaringan kerja Apakah D tentang kepemilikan modal Yang mana ketika dia memiliki resep Dari dia kuliah tadi di jurusan Boga Kemudian diaplikasikan diterapkan di restorannya yang kecil tadi Bisa dipahami Bisa ya Nah oke Kalau bisa silahkan dilihat ini di buku kalian di bab dua ya Nah Anak-anakku semuanya pilih jawaban yang tepat Untuk memilih soal nomor sepuluh ini Lihatlah di bab dua Oke Gitu ya anak-anakku semuanya Ini adalah Sedikit soal-soal yang saya berikan dari kalian Dari soal nomor satu sampai soal nomor sepuluh Kalian kerjakan di buku Tulis kalian Ditulis dulu Habis itu dikerjakan Tidak usah dikumpulkan Tapi dikerjakan Mungkin aja dari soal-soal ini Ini ada yang keluar di materi pas kita Besok materi pas kita adalah Pilihan ganda dan soal ureannya sedikit Ada materi pilihan ganda Yang mungkin 40 atau 50 soal Kemudian ada materi ureannya Begitu Itu tadi adalah soal-soal ya anak-anakku Dari bab satu dan bab dua Saya ulangi lagi Jangan Di Pelajari yang lain Hanya cukup materi bab satu dan bab dua aja Itu kalian baca berulang-ulang Itu kalian Kalian lihat aja di soal-soal materi bab satu dan bab dua Baik buku kementerian Baik buku kementerian Buku paket yang dipinjemi oleh Perpustakaan SMP Al-Huda Itu kalian pelajari Materi bab satu tentang Apa Soal-soalnya Pilihan ganda dan soal urean Di materi bab dua Baik buku kementerian dan buku Mandiri Silahkan Dipelajari Soal-soalnya di bab satu dan bab duanya Baik soal Pilihan ganda dan soal-soal urean Begitu anak-anak Ada yang ditanyakan Boleh via WA melalui nomor WA Bu Ula Ya gitu ya Jangan lupa dipelajari Bab satu dan bab dua Saja Di Materi Besok ketika kita Ulangan semester IPS Jadwalnya sudah dibagikan oleh Wali kelas kalian masing-masing Kalau ada kendala Kalau ada masalah Bisa WA Melalui nomor WA nya Bu Ula Begitu anak-anakku semuanya Terima kasih Atas perhatiannya Dan selamat mengerjakan Ingat Ditulis dan dikerjakan Tidak usah dikumpulkan Begitu ya Kita akhiri dengan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rokatu 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 Terima kasih telah menonton!